Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Quran Time Ayah bunda dan abang kakak semua Edisi Quran Time kita hari ini Begitu spesial Karena kami ingin Kita Mantadat puri sekaligus langsung mempraktekan Surah yang ke 13 Ayat 28 Surah yang begitu Masyur, begitu familiar Dimana Allah SWT Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Alladzina amanu Wa tatma'innu kulubuhum Bidzikrillah Ala Bidzikrillahi tatma'innu Kulub Allah SWT Berfirman Surah Al-Raqdu ayat 28 Yaitu orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi Tentram, hati mereka menjadi tenang Dengan mengingat Allah Ala Bidzikrillahi Tautma'innu Kulub Ingatlah Hanya dengan mengingat Allah Hati menjadi Tentram Hanya dengan mengingat Allah Bukan dengan yang lain Hanya dengan mengingat Allah Hati kita Menjadi tentram Sebab zikir Adalah Sesuatu yang ringan Namun berat Ditimbangan Sebab kalimat-kalimat Zikir Yang kemudian akan Membuat hati kita Menjadi tenang Menjadi teduh Membuat kita lupa Akan berbagai kesulitan Dan membuat kita Dapat Lebih dekat kepada Allah SWT Rasulullah SAW Bersabda Dari Abu Zar Beliau mengatakan Rasulullah SAW Berkata Padaku Wahai Abu Zar Apakah engkau memandang Bahwa banyaknya harta itulah Yang disebut kaya Betul Jawab Abu Zar Maka kemudian Rasulullah SAW Bertanya kembali Apakah engkau memandang Bahwa sedikitnya harta itu Berarti fakir Betul Kata Abu Zar Maka Rasulullah SAW Pun mengatakan Sesungguhnya Yang namanya Kaya Adalah kayanya hati Dan fakir Adalah fakirnya hati Salah satu yang membuat Hati kita menjadi kaya Adalah zikir kita Kepada Allah SWT Ya Maka Mari kita Menenangkan hati kita Dengan zikir Salah satu zikir Yang menjadi favorit Bagi kami Adalah Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Wabihamdi Subhanallahil azim Mari sama-sama Ayah bunda Bang kakak semua Kita Berlikir Kepada Allah SWT Dengan ikhlas Ya Kita luruskan niat kita Lebih tenang hati kita Lebih dekat kita Pada Allah SWT Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah SWT 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 Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Wabihamdihi Adada khalqihi Waridu Nafsihi Wazinata arushihi Wa midad Kalimati Subhanallah Wabihamdihi Adada khalqihi Waridu Nafsihi Wazinata arushihi Wa midad Khalqihi Subhanallah Wabihamdihi Adada Khalqihi Waridu Nafsihi Wazinata arushihi Wa midad Wa midad Kalimati Subhanallah Walhamdulillah 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 Allah Allahu Allahu Akbar Sudah Mudahmal Mudah-mudah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Hati kita, pikiran kita, diri kita untuk terus ingat kepada Allah. Karena hanya dengan mengingat Allah lah hati kita jadi tenang. Mudah-mudahan bermanfaat, bermakna. Kita ketemu lagi di Quran Time berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.